selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dataran tinggi ini berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut selamat menikmati tempat bersemayangnya para dewa berdasarkan catatan sejarah tempat ini diakini sebagai awal peradaban hindu di pulau jawa selamat menikmati 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 Dengan bau belerang yang pekat. Sengguran air panas kawah ini disebabkan oleh tekanan gas. Meskipun gas yang keluar dari kawah ini mengandung CO2 tinggi, tetapi cukup aman dikunjungi karena tempatnya terbuka. Di antara kawah-kawah yang ada di antara Timbidien, kawah timbang menjadi prioritas utama bagi Direkturat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk secara terus-menerus memantau kawah ini. Karena uap yang keluar dari kawah ini seluruhnya adalah gas CO2. Dan kawah ini merupakan sumber gas CO2 terbesar di pegunungan Dieng. Keluarnya gas dari dalam gini adalah akibat dari tekanan gas yang kuat, menerobos lapisan permukaan yang lemah, atau melalui rekahan tanah akibat gempa bunyi. Di wilayah pegunungan Dieng bagian barat, atau di sebelah barat Menunggung Nagasari, gas yang keluar dari dalam bumi mempunyai komposisi utama gas CO2. Gas ini sangat berbahaya. Gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan lebih berat dari udara ini mempunyai sifat racun. Pada konsentrasi tinggi, gas ini dapat mematikan. Dengan alat detektor gas, kita bisa mengetahui adanya gas beracun ini. Atau kita juga bisa memakai obor. Apabila obor padam, berarti di daerah tersebut banyak mengandung gas CO2. Untuk mengurangi risiko bahaya bagi petugas pengamat, dan juga efisiensi pengamatan secara kontinu, dikawah timbang dipasang alat sensor gas CO2 dengan sistem perimetri atau pengukuran jarak jauh. Dari pos pengamatan, setiap saat komposisi dan sumber gas bisa dipantau. Tidak jauh dari kawah timbang, ada kawah lain, yaitu kawah sinila. Sebuah tragedi yang memilukan pernah terjadi di sini pada tahun 1979. Kalo itu, pagi-pagi buka, terjadi gempa hebat yang menyebabkan kawah sinila meletus. Gopak itu juga menyebabkan terjadinya resahat memanjang melalui kawah timbang. Sehingga gas CO2 konsentrasi tinggi, keluar melalui kawah nasib. Kumpah dan lukisan yang terjadi, membuat penduduk panik. Mereka berhamuran keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka berlarian menjauh kawah yang sedang meletus. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka justru berlarian menuju rekahan tersebut. Akibatnya, banyak penduduk terjebak di lokasi gas beracun. Dalam peristiwa ini tercatat, 149 korban meninggal dunia. Di dataran tinggi Dien, ada beberapa lokasi yang mengeluarkan gas beracun. Daerah berbahaya lokasi keluarnya gas beracun, yaitu jalur patahan sinila, sifliduk, timbang, dan sumber. Untuk itu, penduduk di lokasi tersebut diharapkan lebih waspada. Gas yang berasal dari proses prokanik di dataran tinggi Dien, bisa membahayakan keselamatan manusia. Tetapi bisa pula dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Pembangkit tenaga listrik panas bumi adalah salah satu kekayaan alam diri. Kuah panas yang berasal dari dalam bumi, dinaikkan ke permukaan melalui sumur-sumur pemegoran. Dari tempat pemegoran, melalui tipa-tipa panjang yang membentang di kawasan Dien, kuah panas ini disalurkan ke tabung-tabung besar untuk dipisarkan antara perut dan air. Kemudian kuah yang dipakai disalurkan ke power pump. Di sini kuah panas dipakai untuk menggerakkan tubin generator yang mengubah tenaga kuah menjadi tenaga listrik. Selanjutnya listrik didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat pemegoran Tempat pemegoran Tempat pemegoran Tempat pemegoran Topeng Lendir adalah sebuah tayang yang diangkat dari cerita rakyat Tentang percintaan Panji Asmarobama dan Galuk Chandra Kirana Terima kasih telah menonton Keunikan lain dari daerah individu ini adalah adanya anak-anak berambut kembal Rambut yang melekat satu sama lain ini suruh dibisahkan Tak ada yang tahu penyebabnya Tetapi awalnya adalah panas tinggi yang tidak sembuh-sembuh Ada yang percaya bahwa anak berambut kembal ini membawa berkah atau siap Untuk memotong rambut kembal anak-anak itu harus diadakan keruatan Yaitu upacara untuk membebaskan si anak dari pengaruh guru Pada kesempatan ini orang tua harus memberikan apa saja yang menjadi permintaan anak Setelah dipotong Nantinya rambut akan tumbuh normal kembali Selanjutnya potongan rambut kembal dihanyikan di sungai Serayu Sebagai lambang hanyinya segala kesialan yang ada pada anak Sungai Serayu yang menjadi salah satu nadir kehidupan di Jawa Tengah bagian selatan ini Berawal dari sebuah pancuran yang ada di dataran tinggi Dien Kabupaten Wonosobo Oleh masyarakat setempat Mata air sungai Serayu ini disebut Bimalukat Ada kepercayaan bahwa air dari pancuran ini membuat awet muda Karena keadaan awalnya Dataran tinggi Dien sangat cocok untuk pertanian tanaman sayur mayu Dan terutama tanaman kentak Dataran tinggi Dien menjadi salah satu penghasil penutang terbesar di Indonesia Tidak banyak tempat di Indonesia mempunyai hawa seperti di Dien ini Karena ketinggiannya membuat udara Dien sangat sejuk Bahkan seputar bulan Juli-Agustus Menjelang pagi hari Udara bisa mencapai titik beku Penggung yang menempel pada daun-daun Menjadi kristal-kristal es Pada saat itu Udara menjadi sangat dingin Sedingin hawa musim dingin di Eropa Inilah dataran tinggi Dien Sebuah kawasan pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut Yang mempunyai berbagai keunikan Keadaan alamnya yang khas sebagai tempat terkembangnya budaya lokal Dan sebuah tempat yang menyimpan misteri sejarah masa lampau Dan juga keajaiban alam berupa aktivitas kulkani di dataran tinggi Dien Menjadikan dataran tinggi Dien mempunyai keistilwaan tersendiri Dataran tinggi Dien adalah sebuah tempat wisata yang elok Sebuah tempat tujuan yang damai bagi para peziarah Dan lahan yang menantang bagi para peneliti Terima kasih telah menonton!